Pantun adalah jenis pusilama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Salah satunya adalah pantun teka-teki, yakni pantun yang memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yaitu diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir yang harus kita jawab. Kumpulan pantun teka-teki binatang 1. Bunga mawar indah bunganya, tapi awas terkena duri. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang tanduknya di kaki? Jawabannya ayam jalur. 2. Jalan-jalan ke rumah teman, pulangnya bertemu luwak, lebih lebar kepala dibanding badan, hewan apa itu? Coba tebak. Jawabannya ikan pari. 3. Jalan-jalan bertemu ketam, karena takut kolempar batu. Hewan apa yang darahnya hitam, kakinya banyak, badannya satu. Jawabannya kumum. 4. Alpukat enak buahnya, kalau makan tak lupa kasih gula. Jika kamu tahu jawabannya, binatang apa yang ekornya di kepala? Jawabannya gajah. 5. Ke goa mencari batu bertuah, ketemunya malah kunang-kunang, memiliki belalai tapi bukan gajah, hobi berdengung tapi bukan kumbang. Jawabannya lebam. 6. Ingin hati bermain kayak, tapi apa daya, langit sedang mendung. Jika kamu mampu mendebak, binatang apa yang tanduk jadi hidung? Jawabannya lebam. 7. Awas jatuh, nanti luka. Ibu bisa marah pula, kalau kamu dapat mendarkak, binatang apa yang tak memiliki kepala? Jawabannya ketipin. 8. Pergi bermain ke rumah surdi, malah ketakutan melihat kilat. Jika kamu mampu mengerti, binatang apa yang berjenggot lebat? Jawabannya singgah. 9. Tertawa mengusir duka, bahkan sedih pun akan berbalik. Jika kamu mampu menarkak, binatang apa tidur terbalik? Jawabannya selelawan. 10. Ke kebun bertemu katak, tak lama ketemu burung darah. Binatang apa, coba tebak, yang lehernya panjang, tak terkira. Jawabannya jerapa. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi hiburan. Terima kasih. Terima kasih.